ya welcome kita bakal quest imir backup dulu ya imir ada di sini kalau mau ke sini kita harus muter jauh ini dari sini dari sini ini dari mana dari sini jadi ada jalan rahasia di sini masuk requirement sebenarnya ada satu ambil emote omazor yang ada di sini ya jangan lupa ini ini bakal pakai di questnya seperti biasa sekali dapat emote random ternyata dipakai datang aja masuk ngomong si bapaknya di sini ada kuburan ngomong aja kekuburannya sekali lah ya sekali dua kali disini ada sebelahnya ada Mbak Yolan ngomong juga jadi ngomong aja balik lagi 33 ini sampai dialognya ngulang kita dikasih ini mana hiya jatuh kadang-kadang terlalu beli tanda liblen banget bukan Hai ayoloh mana ininya Hai anaknya mana kelihatan dong Hai Ruin sota sesadu ya ini cuma dapatlah kemana ke sini kita harus ke dalam sini aja bunyiin belnya udah terbaik lagi nah quite simple ini musuhnya tangan tangan-tangan geli banyak pula ya emang jadi lornya disini menceritakan walaupun ya secara tersirat gitu ya ini tangan-tangan ini dari mana dan apa yang dilakukan disini tuh ada Hai ini aja dengan ya di sini itu ada Moselum yang buat kopi ini bos buat kopi nah ini dia kalau mau ada yang di kopi silahkan sini ya ada tiga memang ini yang kedua jadi satu kan di belakang sini ya satu di belakang ini kelas ini kalau nggak salah kurang lebih Hai dua Hai di sini tiada satu lagi ini nggak untuk nggak ada barang sih nggak ada barang yang kita harus explore harus ngambil cuma ada satu aja kita tinggal ke tengah ini belnya dan udah ya kalau kita nggak ngomong sama si Imir ternyata nunggu ini duluan terus kita datang terus ini Hai belnya nggak akan bisa ditiup ya belnya nggak bisa ditiup jadi kayak kosong aja area-nya gitu Hai hadiahnya baru dapet kalau nggak salah setelah ditiup kalau jalan utama banyak musuhnya ya jadi kalau mau melipir lewat pinggir boleh wuah kena dong Oh itu snipernya ya kena ya kena di belakang telepon Hai ya itu dia eh beda orang ya yang ini mantep itu disini pakai api ya yang tangan ini kan lawannya pakai api Hai sedih dari oh gue juga kuat juga Hai jadi yang nyerang dengan yang nangkep beda orang beda nct ini pelakunya dan dia emang range-nya juga sekali ini kaburkan ya kaburkan enggak enggak dapat apa-apa kalau bisa dapat buat nyulingnya sih enak sebenarnya Hai tenang itunya mengada demik tapi ketika temennya yang lain telepon kita terus dianya ini gaya-nya Hai negeri baru bisa manggil kalau misalnya perlu bantuan manggil aja jadi menurutnya akim sonsit talisman persatu jadi nambahin lagi demik yang dari minum kalau misalnya kurang kan sudah ada ini udah sekarang udah sepanjang lebih kuat dah setelah dimunyikan langsung pulang ke imir satu kalau kita ngebunyiin yang lain dulu ya kalau kalau udah tahu ini obat ini juga bisa dibunyiin bisa kalau kita pulang kalau kita langsung ke sini tanpa ngomong dulu ke dia boleh enggak Hai boleh ke itu Hai kalau kita ternyata kesini dulu Hai baru kesini Hai gapapa gapapa Hai warna dia bilang sebenarnya bukan yang itu yang saya minta tapi ya udah nggak papa nih ini kita semua ngomong-ngomong lebih gitulah ngomong-ngomong Hai apa tuh yang kedua sama bilafsardas wah ini mantap ini kalau ada sini kalau suka nah ini magic kemarin tuh ada yang review apa ini gitu atau ini ini kalau nggak sampai katanya ini lebih kuat daripada great chart jadi kalau yang suka nembak-nembak me kalau nembak magic standarkan pertama kayak ini ketika ada ini ganti ini karena lebih kuat demikian ini katanya lebih kuat lagi yang ternyata juga cuma 18 kan kalau pake komet makan loadingnya lama Hai jadi ini bisa dipakai buat gantinya Hai kata lebih bagus tapi sepanjang DLC saya betul nggak 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 saya ganti udah kebiasaan pakai itu jadi udah ternyata katanya enak yang ngomong aja seperti biasa ini Hai ini tuh Hai Hey the gleaming stop ah top of you ruins second inventory lagi sama ini yeah ya karena kita sudah ini katanya jadi oke lah boleh jadi temen namanya Yolan Hai sejualan Hai keburannya ini ya Hai cek gini-gini aja sih ah asal ini Hai habis mau keselan di Alderning begitu dan soal ngomong dah penting ikan sudah ngulang dialognya duduk lagi cek lain sambil jalan nih bagus dia naikin speed ini ya seolah-olah punya 99 deks di kalau pure magic tapi cuman ya berarti glasscannon ya karena ininya makin sakit malah berapa persen saya kasih lihat dulu ini kan seke seolah-olah 30 deks kan deks itu Hai maksimum 99 kalau pakai ini cuma perlu 69 tapi biasanya capnya itu di 60 atau di 80 jadi kalau capnya 60 set tinggal set deks 30 kasih ini kalau mau di set 80 berarti capnya lia di start 50 di ini 30-40 sini jadi 80 kalau ini gak pernah ke-dek sama sekali itu cuman lihat tuh magicnya Hai eh 67 ya pakai DJ turun 10% Kenapa karena pakai karena ini ada efek dari sedutri jadi DLC ini ini bagus kalau di luar kayak wah di luar mah sakit sekali ini demik jadi sangat-sangat ini ini kan kalau tapi kalau dilepas tuh cuma kita cuma dah hilang sekitar 10% aja defense tahu kurang lebih Hai tapi coba pakai ini di luar DLC Hai lihat minusnya berapa kau penasaran jadi kalau suka nge-magic selama di dlc seenggaknya pakai ini aja kalau suka nge-magic ya kembali dan pengen magicnya kenceng loadingnya hanya sangat-sangat signifikan sih 99 itu ya duduk ya duduk duduk cek lagi ada dialog lagi kalau enggak lanjut zTake cari Hai enough enough yg kata yak aku nah si ininya tuh gambar selanjutnya kelihatan ya ininya terbalik yang tadi makan ke atas yang pertama ke atas ini kedua ini kebawah ya yang ini kita mau turun dulu boleh-boleh sih sebenarnya tidak apa-apa cuman itu mah map piece selanjutnya lah ya map piece selanjutnya bentar kalau hilang tuh sih bapak itu ke sini gitu oh iya benar saya gagal ini takut tidak berhasil melahirkanmu dengan sempurna ya dia jualan magic lumayan sih ya bagian eksklusif DLC itu juga di disitu gitu yang nail tadi saya ngerekomendasikan sih yang nail itu kalau build-build magic udah kembali normal kursinya juga kembali jadi kalau mau turun pastikan dia nya lagi nggak ada oke untuk kesini ini nggak kelihatan ada jalan kita ada disini ada kesini masuk dan berakhir disini ya jalan paling dekat kastil ya jadi kita masuk ke kastil jadi kita akan ngerjain shadow tower iya benar shadow tower terus kadu tower kita masuk lewat pinggir nggak lihat depan tidak jadi bosnya kalau nggak sabar berapa gitu mari kita pakai yang ada ini di keing bawa aja yang harusnya nail tadi saya beli deh mau saya cobain tapi startnya juga belum ada sih jahe bawa aku bawa api apa yang ini ganti bawa penuh ebal butuh api itu eh saatnya udah bener yang gede ininya bawa dulu ini ini belum dipilihin sama saya saya pilih ya ini memang anggap berangkat biasa jadi bawah ini aja mapnya sebagainya air ini reminiscence dari tak sel satu ya kata yang adit gitu yang tenggelam das not move ya nanti airnya kita ada Drain sampai habis berarti bawahnya bisa dijalani cat aja dulu Hai cerita lupa musuhnya apa aja sih tapi wait bawa itunya fire light bulb tulad Hai kayak ada lagi deh eksploable eksplosif Nggak apa-apa buat alternatif aja nah ada ada itu saya ke bawah ya saya baru ingat ada musuh yang rada susah disini dan dia pakai Hai dia fire ininya jadi makanya saya ada ini ada magic dan fire ya buat alternatif kalau dia ketemu Ting lawan pajung apa-apa nah ini kita akses duluan karena kalau airnya udah turun ini nggak bisa masih jalanin lagi kalau atap-atap masih bisa tapi ini enggak jadi kesini dulu biar nggak lupa Hai yaitu jatuh ya Hai ada makhluk tentu saja kayak ini nih nih kalau kelewat udah kenakan kayu ya kayunya ngambang jadi ketika airnya turun ya kayunya turun juga Orang-ayunya Dah Hai doang Hai pek lagi aja mau teleport boleh saya atau mati teleport aja udah ternyata Hai irete-irete jatuh hai 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 ke-keuh hai 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 enggak hostile situ lewatin juga ngapain Hai gabel aja Hai spot nah ini naiknya kalau mau aman dari silah Hai tapi juga jangan kelebihan tuh jadi ya reda mengerikan ya Hai kata saya emang gini yang Noob jatuh karena kecepatan loncat yang pro jatuhnya ke depan karena kepedean walaupun ya itu saja mencapai mesmer tuh dungur-dungur blok di blok di blok BK Hai barangnya doang Hai kalau udah diambil langsung aja naik nggak usah di ini kita nggak ada urusan di sini aja tetap bolong lagi sedikit ngawatin biar cepet loncat lagi Hai ini kita dikenalin pertama sama musuh nah ini enak banyak mesmer saya waktu itu pakai adu dari jauh karena rada males ngelawannya asli males saya ngelawannya kita saya bisa pakai pilar ini buat berlindung nah ya udah jalan lagi baru kita boskan jadi berdiri aja di tengah inilah aman ya udah nenebak baru bales lagi kalau deketin yaitu saya rada susah ngenain ininya rada susah ngenain poisnya belum nemu pakai apa saya harusnya nyobain Jayethan sih kalau pakai Jayethan dia dapatkan enak cuman saya belum nanti aja ada musuhnya yang harus dilawan normal Oke udah turun-turun kalau kita merhatiin ke bawah sih makhluknya ada di sini kelihatan tuh bisa dilawan nggak di sini maksudnya biar nggak dilawan di bawah kayaknya bisa cuman sampai terakhir saya males capek kelamaan ininya ke Oke dan dulu ya Emang sih lanjutnya Coba aja lah dipanahin satu-satu tapi saya berada malas memang awal 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 mengerikan mengerikan turun teman-teman ya mas jatuh ini seperti ke apa atau yang di katedral of the deep bentukannya ada musuh ya ada lagi kayak begituan satu bisa dipancing dari sini nggak ya kayaknya nggak nggak kelihatan surat aja lah turun standar aja hai 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 ini proof jadi berikutnya direka kosong ya Hai piting doang Hai Hai playroom key di mana dapat nyebak playroom key udah kan disini ya kan ada invade disini kita punya 2 pilihan sebenarnya kita ngasih Iris of Occultation atau Iris of Grace bedanya apa kalau kita ngasih Iris of Grace dia berubah jadi enak buah kalau ngasih Iris of Occultation dia mati dan senjatanya bisa diambil terserah mau yang mana nah ini catatan besar dulu untuk menyelesaikan quest ini kita bagusnya dan enaknya kalau rekomendasi kita butuh Grace 1 jadi yang ini mah dimatiin aja ambil senjatanya saya lupa senjatanya apa tapi senjatanya lumayan tapi kembali pilihan ada di dengan kalian apa-apa itu jadi Iris of Grace itu kan jadi enak buah si Yolan nanti jadi enak buah Yolan nanti bisa digabung sama kembarannya kembarannya ada disini yang atasnya kok gak ada ya gak ada karena ruangan rahasianya ada di atas harus diakres dari sini nanti Yolan dengan kembarannya jadi summon dan itu summonnya salah satu yang bisa dibilang DLC primal dia kayak ini ini kan saudaraan juga kayak gini tapi lebih agresif dan lebih tanky gitu di twin ya berdua jadi Grace nya 1 seenggaknya disitu kita nanti dapat total Iris of Occult 2 Iris Grace 2 jadi anggaplah ini terserah kalian mau dipakai atau tidak terserah tapi anggaplah dipakai ya disini nanti kita baru punya ini karena gak ada gak ada questline yang sangat-sangat ini gede puloin apa puloin saya lupa puloin ada questline pilih ya pilihnya memang kita lawat tapi kan heavy trusting sword paling ya kalau suka kan diambil kalau engga mau dibiarin atau mudah kayaknya dia sih jadiin Grace dikasih Grace dia jadi anak buah ketika dikasih Iris of Occult dia dibikin menyerah ketika dikasih Iris of Occult jadi kayak kamu join Marika ya sama saya jadi enak buat ada disini si babang selitang ini dia saya coba lawan tapi jayan hatnya gak ada mana ini saya standar savage karena gak ini savage coba ini ya savage kita butuh dex sedikit kata saya dia rabut gak jadi kalau gak mau dia lawan yaudah rabut kata saya tau kasihan sekali ya ikutnya mesmer banyak yang rabut bel aja rabut sekali tusuk segitu lumayan kita coba ya kena kayaknya bagus oke lumayan lah bisa atau mungkin senjata kurang berat ya coba pakai great sword gitu yang punya guts siapa tau bisa kalau dia di jam attack itu kena juga mantep itu oke ini rune vanansang hero gede itu nah dia tuh ada satu lagi disini lihat dulu ya jalan dulu aja nah ini ada patung mereka tuh liat di tangan sebelahnya ada nah dia bisa diambil bisa tapi mending nanti kalau kalau airnya udah dikurangin soalnya ini kalau gagal mati kalau itu cuma turun ke lantai bawah gak damage pula nanti ada lift buat naik lagi gitu ya nanti aja jangan sekarang saya iseng nyobain oke kita coba oh dia kesini selamat wah pas mantep bisa digitu enak kalau gitu kalau gitu enak next step lion lion air 2 tiger kalau belum mati tusuk lagi ya ini lift nah jadi kalau gagal liftnya tinggal gagal jalan kesini naik lagi coba lagi loncat gitu kalau gak salah barangnya lumayan oke ini ada beberapa jalan masuk ya kita ambil ini gak kita explore satu-satu dulu satu-satu dulu juga kita explore sebelum airnya turun sampai habis jadi semua area yang bisa dijelajahi tanpa harus turunin air nah gitu maksudnya mat kita ajalah tinggal saya ada temennya makanya saya mending disini dia pun terbang lama kali ini wah gak bener ini ya dibawa dong tuh kan ada aduh mati itu may hampir oke memang ada yang jatuh disitu ya apa trik-trik murahan sekali itu banyak yang kena gitu asli itu banyak yang jatuh begitu ini ini kalau gak salah buat ini oh iya kasih lihat dulu karena ini buat nurunin airnya disini ya dorong aja airnya turun tapi ingat diambilin yang belum bisa diambil terutama yang disitu ya ambil itu ini harus diambil dulu kalau gak bisa gak bisa diambil lagi lumayan itu great grave soalnya disini lagi ya biasanya emang bagusnya kesana dulu gak apa-apa sambil ngasih lihat nanti kelihatannya beda malah pangling eh udah belum ya eh udah belum ya kalau kesini ada nih nyala gak liat nyala ke atas gak ke bawah nanti ada ininya lagi gitu ada section yang berbeda untuk explore ini dan ada jadi ada tiga boss disini ini tuh tiga boss yang utama lah kata ini saya gak pengen kontennya tidak terlalu ini gitu kalau bisa kalau bisa jangan dilawan dulu gitu ya sampai di specimen storehouse ini kill this guy kita explore lantai atas jadi kalau kita masuk dari depan nanti ininya specimen lantai 1 ini memang kalau gak salah entah lantai 7 kalau gak salah ini jadi memang kita kita ciptanya di lantai 7 dulu karena mengerjain apa fokusnya ke imir ya ke imir dulu nanti ada lagi bagian ini di episode lain oke nah disini ada bapak itu sampai dikasih lampu dong kayak mau battle aja mau datang kering tinju memang sih dia susah itu ada yang bangun ada yang enggak dan saya gak bisa ngebedain mana yang bangun apa mana yang marah mana yang enggak ini dari maluk-maluk ini oh ini yang ganggu asal di ini alah terganggu sama itu bodas kalian ya awas ya udah mending ngelawan ini dulu ini lebih susah soalnya mending ngelawan itu dulu malah ini beramat PTB aduh iya apinya gitu apinya gak langsung nembak terbang dulu dia ini udah saya lep ya by chance ini ya bukan ini ya slide link masuk HP stamina sama equip load jadi efeknya seperti ini ya seperti ini cuman saya lupa gedean mana 576926 coba kita kita pake ya oh saya liat angka terakhir lebih kecil lebih kecil jadi bawahnya ini tapi lumayan ya lumayan kalau dapet jangin sedikit kali misalnya oh kalau pake armor yang ini masih terlalu ringan kalau naik sedikit ini bagus tapi malah jadi heavy load kali pake helm itu jadi bisa duduk ya saya merekomendasikan duduk abis lawan itu jangan-jangan dipaksain nah ini lantai 1 kalau mau sneaky loncat kesana ngakses lantai 1 bisa kalau mau boleh gak masalah gak ada problem tapi ini ceritanya kita lajaran standar aja biar gak pusing kebanyakan konten bingung tuh lihat itu ada barang ingat-ingat barangnya memang bisa diambil nanti sekarang gimana ngambilnya ada kita eksplor rantai atas lagi tusuk aja ini dengan dilawan tada nah coba ya kalau kita ke depan keganggu gak keganggu oke matanya nyala makanya lumayan tuh ada ada sebuahnya tapi kalau ditempel mungkin marah tempel marah secara umum tuh biasanya gak pada marah jadi kayak yang marah yang marah mungkin yang tadi mah karena apa karena saat pumpnya diserang jadi banyak kita nyerang atau mungkin galer kita berisik karena di purpose ada lagi satu ya tuh biarkan dulu jalan dulu aja nyantai susul deketin step M lagi layan R2 M belum mati R2 lagi waduh blue dong apel kali itu darah ngeri udah di udah di lock ya di lock ini fair coil barang biasa sih tapi lumayan conjure a tiny snake jika kalau main consumable mungkin itu barang signifikan ya cuman saya belum pernah consumable on the run jadi gak tau kalau misalnya lawan ini susah gak bisa ini ini ada dua lorong kalau dia ambil lorong kanan kita ke lorong kini kalau gak salah dia jalannya muter kalau gak salah itu begini jadi kita ngintilin di belakang aja kedengeran ada yang jalan di headset ada lagi saya sih bawahnya satu lagi ntar ke bawah dulu ya yang beli ceritanya inilah ya kalau kita gak mau ini kita sendiri ini juga darat tengah jadi kalau gak mau lewat situ bisa di ini terus tiga ntar cek dulu ya kelihatannya beneran ada oke lurus dulu ini kelihatan ini beneran bisa diambil serpent lalu serpent ini entah mirip dengan yang dilempar sama anak itu atau gimana gitu nah ini kalau mau turun ke lantai bawah bisa lewat sini tapi seperti yang saya bilang ini belum ya belum di cover nanti di episode lain kita keluar dari sini lihat dulu lihat dulu oke oke ya jadi shadow sunflower tes bone shirt lagi nyampe di selanjutnya ini ini lantai atas lagi cek dulu ya saya ini belakang ada something saya waktu pertama main memang gak explore pojokan tahunya ada kita kan gak tahu juga ada oke oke tuh ini yang atas tadi kita naik sini ganti ini sama saya ganti 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 crossbow di crossbow di crossbow gak apa-apa sih udah lama gak pake ini saya pake ini biar gampang lawan yang beginian banyak ini banyak gerak dia aduh kan ringkat karena dong crossbow harusnya saya yah bang baru disini bang saya sudah mati lagi ngeri ya ngeri 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 ini aja umur aja dah aja dulu kalau dibutuhkan baru saya jadi saya memang perlu enchant shot karena dia enak gitu enchant shot kan kalau musuh ini belok kalau musuh gerak errornya belok itu jadi enak enak kemana mana adalah jalan sadar dulu lagi nah kalau di ini kan yo kok dengan gini saya juga bisa ngeblok kalau pakai crossbow mah i3 chris kan lebih nyantai gitu dan di barriket males keres barriket ini ntar ada kalau enggak ke sini berarti seru naik tapi ada yang tinggal saya perhatiin lagi dulu bisa ke bawah kalau enggak salah bisa, cuma enggak ada apa-apa yang ini mah yang lain ada tapi yang ini enggak yang lain ada yang harus turun oke, itu tidak bisa turun dulu dulu oke, ada di situ satu ada lift, ada lagi satu musuh dulu ya takutnya dia mendekat pelan-pelan kok hilang ini, lihat juga di bawahnya tadi ada gear, ada beberapa platform yang di bawahnya ada macam gear yang kita bisa loncat turun ya lihat aja dia hanya enggak ada nah ini satu nih nah pas gini ini enak pakai enchant melok jadi kalau digerak-gerak itu enggak masalah kalau gimana enak diginiin dulu, dilurusin dulu nah wow iya lah kan ntar ya, ntar ya, ntar ya beri mai baik lagi oh jatuhnya disini selamat berarti disini mah ya disini mah selamat lagi-lagi selamat berarti enggak mati sebenarnya cuma ya gitu kalau matinya di bawah pasti baik lagi ke atas itu mah berarti landing berhasil landing ke lantai bawahnya itu itu apa membiasakan diri untuk quit out cepat itu bisa menyelamatkan dari ini itu dari Dark Souls 1 ya Dark Souls 1 udah begitu kalau enggak bisa ya LTF 4 di ini mah di PC LTF 4 aja bisa kok cepat loh tangannya langsung ke keyboard enggak gitu enggak 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 ya kalau dia maunya maunya begitu yaudah enggak apa-apa kalau dia maunya jatuh saya mah makasih aja sih ya lihat dulu kali enggak mau red from afar ini disini kepake sih ya fire shockwave bikin musuh jatuh nah jadi yang kayak keluar-keluar itu di shockwave jadi dia keluar keluar pelafon jatuh ada musuh juga nanti disini juga tembak aja pelafon jadi kalau build faith mungkin saya saranin pulang aja lah pulang dulu ke grace pasang lagi terus kita balik lagi kesini gitu ya pulang dulu ketemu lagi disini oke ini ini bawah sini ini kalau gak salah lantai lantai lain juga cuma saya gak ingat ini sih ingat saya mah masih ini sih ini masih bisa akses ini nah di ini ada mesmosol dia di atas sini dan dia magicnya lebih intense jadi kalau kita naik sudah pasti di somber entah kita mau adu tembak atau mau nge-snick bukan nge-snick apa maksudnya roll sampai dekat atau mau adu magic macam harry potter cerah niklas dia di atas ini saya waktu itu dikini akhirnya sama saya jaga trigger itu rat from afar ya magicnya dia seringkali pasti tau saya saya ripotter sih waktu itu diadu aja gitu kita turun ya apakah dia akan kepancing untuk turun atau dia waktu itu sudah hasil mancing sampai sini turun nih akhirnya nah dia kebawah nah dia mendekat dia mendekat good 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 kelihatan dong turun bang siap tunggu aja tak jatuh sekali aja berarti itu lainnya sekali aja karena dia yang tipe magic begitu dia scriptnya cenderung mundur karena dia spam magic jadi ada yang pake pedang ada yang dual dagger yang dual dagger poisinya agak lebih kecil jadi agak lebih gampang di stagger yang pedang yang tadi standar ya itu udah yang satu lagi mah aini yang magic yang magic ini cenderung mundur apakah kita berhasil ngekill dia tidak berarti kudu diulang yaudah ini gini kalau cara standar gitu ya ini mah tank aja lah mundur kan ini ini bodo amat ini saya tank gitu mah tidak mau saya kurusan sampai kayak begitu timing jatuh yang tadi dapat lagi dong nah gitu itu kalau mau dilawan standar waktu ditarik udah Harry Potter biasalah kalah malah banyak saya kita dmx saya turun dia ke pancing turun oh kalau nggak saya gini kalau nggak salah saya turun setengah dia ke pancing mukul jatuh itu dia naik karena pas dia naik ini baru saya pukul disini ketika dia naik oke di enchant itu begini jadinya oh tak peduli dia gerak kayak gimana pelurunya pasti kena itu dia ya ini lift ke bawah yang dulu ya habisin dulu ini biar jangan sampai ada yang tinggalan itu nggak ada barang tapi barang di bawah ya di bawah dan ada tangga sih jadi nggak usah khawatir bisa naik lagi tinggal turun tangga kita liftnya dulu aja masih lihat dulu liftnya akses area tengah tengah ini di atas nggak di bawah nggak yang memang cuma bisa diakses dari lift ini saya curiga dia ada temen atau nggak saya lupa soalnya saya emang nggak ada sih dahlah ges aja sebelum mati ini emang kalau kalian mati banyak disini saya mengerti sih susah memang susah memang apa ini gue mesmer ini atas dia jadi aku mesmer emang strong ini itu lantai oh yang ada ini bisa diakses dari area lain jadi saya ngap dari sini anggap aja ruangan itu nggak ada lantai lain kita kita turun ini tuh ini tadi kita bener 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 yang ini Harry Potter tadi itu disini boleh tembak dulu dari sini boleh ya bed karena memang ada bed disini ada keluar 8 turun balik kalau mau nembak disini bisa ya wah kalau jidak begitu sih ya ini enak PUBG ini main ini main balik balik ini kalau dikasih dia error rayu itu turun kalau loncat sendiri juga bisa ya ya baiklah cuma terserah dia saya tidak gak juru dia loncat keluar tengok dulu ya benernya ini bukannya bener bener ini udah sambil lift ini berarti udah masih banyak areanya dalam situ tapi kalau mau diputer ininya silahkan mau diputer lagi kalau mau diturunin airnya silahkan tapi area ini gak perlu yang pesimir ini gak perlu biar gak overwhelming sing sing ya kita turun ke lantai 1 ke ground level lagi sejejar tanah sip cek cek nah depan boss mungkin sudah tahu commander dayus tapi untuk menjalani quest emir karena ini cuma fokus quest emir kita kesini seperti ini shadow seperti ini have mercy for the spirit away shamans kita menggunakan gesture oh mother yang kita dapat disini ya depan ini atau majuan lagi tapi singkat saya disini bisa ya bisa oke sip welcome to area shadow view hinterland ini item lokasi dulu karena memang ada beberapa barang disini kita item lokasi sekalian kesini sampai berakhir dipunyiin bell ya ntar tandain dulu sebelah jalan oke satu dua baik lagi tiga empat disini masih banyak jadi kalau ini kalau ada angka lima nanti malah suruh pulang di patahin dulu patahin berapa level selanjutnya 220 sudah mulai mahal ya tapi ini masih level 100 sekian halo kangen sama trisentinel disini dikasih marah trisentinel berarti kan trisentinel jelas pasukan lain del ya ini ada ini shaman village ada minor 3 ini skill healing yang paling gede dan lagunya ada lagu ldb serusnya lagu marika disini dalam pohon ini ada golden break ini yang buat holy defense yang paling kuat golden break dia dapat yang magic dapat yang fire dapat yang ini yang belum lightning sama ini ya nanti ada kalau salah ada cuman nanti saya lihat jadi beda ya kalau ini bentukannya talisman tapi ini kepang jadi mereka itu kalau kalau notice mereka itu kepangnya gak ada satu itu satu mungkin gak terlalu meratiin tapi sebenarnya ini gak ada satu ternyata kepangnya di sini itu yang ada dalam pohon itu mayat seorang yang disebut grandmother kalau saya literal grandmother berarti nenek tapi kalau di bahasa inggris grandmother itu sendiri suka sering sebagai macam sepuh panggilan sepuh jadi bisa nenek beneran nenek kandung atau panggilan sesepuh sesepuhnya desa ya trisentinel nya ada dua jadi kalau kangen dilawan bisa disini kita fokus imir ya jadi makanya nanti ada episode nya lagi terpisah untuk itu bos semua ini karena lewatin sini bos semua jadi bakal ada bos lagi ada episode khusus bos eh oh lanjut lanjut terus kita buka grace aja ini ular kita udah sampe di area ular-ularan lagi area tangan-tangan lagi grace lagi disini kalau notice kalau notice ini ada gultan seperti apa seperti yang ada disini misal ini sebelum gerbang pinggung land ini ini ada falling starbeast satu lagi yang ada ini disini apa juga falling starbeast jadi itu juga bos falling starbeast dikasih jadi dua transit sentinel satu falling starbeast berapa berapa jadi tanda ini satu dua tiga empat langsung kesitu ini yang nomor tiga itu jalan masuk gua tiada gua keluarnya disini oke tangan disini banyak di tempat yang expected jadi misalnya jalan kayak saya terus gak ketemu tangan ketika nyobain sendiri kok malah ada tangan ini tebingnya tinggi jadi gak bisa turun turunnya kudu pelat sedikit nyari dulu tadi saya nyobain mati jadi turunnya jangan barbar standar ini kalau ini bisa kita pepetin sengaja kesini pepetin ke arah sini udah bisa tau bisa nomor satu dulu nomor satu ini emote emote two finger biar gak terlalu ini pepetin ini sebenarnya biar gak ketemu terlalu banyak tangannya jalan dikit ketemu jalan dikit ketemu wah empat jadi ada panik ngambil lari ini kan mepet sini aman nah ini tangan cufi girl ini juga mepet pinggir ini mausoleum yang ketiga nih yah lawan dulu lah biar-biar gak berisik dah ya dah ya pulak dia pula ini dulu apa kau yang ketiga jadi udah semua gak dapet tiga-tiganya disini memang cuma ada tiga aw 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 jadi yang nomor dua sekarang kita ke nomor tiga kita masuk gua dan guanya itu agak kecil jadi kudu sudah ada diperhatiin tapi jangan di atas ya di atasnya gak kelihatan kita ke bawah di bawah batu dalam ini nah ini masuk masuk aja apakah ini trap bener terus ada apa disini ada tangan yang paling gede di game ini jauh lebih gede dari yang dilihat sebelumnya tujuan kita kesini sebenarnya cuma ngambil tuh cuma ngambil barang itu aja udah itu kabur ini jalan keluar jadi langsung gas ambil kabur ada itu boss bukan ada drop annya gak dari tangan yang gede itu enggak bareng cuman ini doang mungkin kalau mau ngelawan disinilah tapi ini beneran tangan paling gede disini di dah ada juga ini pokoknya silahkan kalau mau lawan dari sini aja lah ya untungnya saya nyobain berapa kali lawan dia normal enggak enggak dicis kayak gini poisi gede kali dia enggak steger steger lho terus kan dia pakai api memang dbg extra dan dia enggak punya animasi spesial itu enggak ada siap keluar nah ini kita lihat jalan langsung ke arah nomor 4 aja ke selatan jalannya kelihatan blur gini tapi ini aja nyampai sendiri kok kalau yang ini approach saya waktu itu dari arah agak ke ini agak kesini jadi jadi enggak ada depan banget tapi agak kesini nampil ruins of Theo tuh turun makhluk yang tukang ngestun itu ada posisinya agak sama sih disana agak dekat ini juga si pepet sini ingat saya rada rada aman belum ketemu lagi kan itu sampai kalau mau sampai kelihatan W sampai garisnya nempel sama huruf W baru kita benar-benar di barat nah udah nempel sama W baru maju enggak ada suara-suara ini sudah mana-mana yang sini yang sini artinya aman tempat tempat enggak serian ini yang buat anaknya jadi buat darah udah buat mana udah sip itu dia lulu kita langsung lapor 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 lalu oh iya ada iris ya iris yang grace belum saya kasih lihat satu lagi biar ini lalu biar gak terlalu ribet gini dulu lapor sudah dapat yang kedua empat dapet gif ruins ketiga uang lagi all need a mother fitting microsome that pulse with a single wave disappearing in the burst gak terlalu ini ya saya gak gak terlalu ngerti main pakai ini saya biasanya selalu ordinary attack aja selalu pakai ini saya sering saya ketengah oh ini kayaknya bisa di azure saya azure oh ini kayaknya bisa di deflect pakai karya tetap yang asofor ya gak pakai yang ini macam gitu nah map ketiga bentukannya gereja ini sendiri jadi ya yang tadi kan kita sedang membuka pintu rahasianya nah ini udah mau ending questnya sebelum menyelesaikan kalau misalnya ini mau belanja silahkan dihabisin sekarang dihabisin ini udah pada punya tapi anggap ini saya melihat pelajar lah ya pelajar dah tuh biasa kita ngomong lagi sama mbak imir lagi oke lagi oke lagi udah ya udah berulang dibiasa cek lagi kuburannya apakah ada perubahan si imirnya sudah di depanku awalnya kan kita yang mana kuburannya yang ini ya kuburannya yang kecil ini jadi saya kira ini bukan yuri dah duduk biar agak cepet aja itu teleport sambil loading jalan manual aja nah dia gak ada di kursinya jadi kita bisa turun setelah mempertimbangkan kayaknya kita ngambil Iris of Grace yang satu lagi lah ya karena ini kita ketemu dua karakter cuma dua karakter yang bisa dikasih Iris account atau Iris Grace yang sekarang sudah bisa diakses baru satu account satu Grace yang account kita nemu disini ya yang account nemu disini yang Grace nemunya dimana disini dengan cara nurunin airnya sekarang kita mau nurunin air lewat mana ya oh iya bener lewat sini lewat sana purpose kejauhan oke ini gak akan saya rekam lagi jadi kita langsung narik air ketemu di depan situ tarik air ya tarik ini airnya oke yuk bentar kejauhan benar-benar apa kota yang undead itu saya lupa namanya itu benar-benar itu jadi saya senang mereka bisa ini jadi tentu saja kotanya dibikin beda cuma konsepnya dibikin sama jadi mereka tidak perlu bingung mikirin masalah konsep kota yang tenggelam terus kita ngabisin airnya itu memang sebuah ide yang bagus itu ada grace kita bisa duduk disana itu sudah memancing sih kita turun aja kali ya tapi jangan dulu bukan jangan ya, jangan dulu ingat patung mereka yang ada nah ininya, nah kesitu dulu turun langsung gak apa-apa turun aja bisa kok gak akan mati kecuali ini ya kalau jatuh masih mati karena ada yang lantainya tuh lebih bawah lagi jadi masih mati ke patung marika dulu ambil percobaan pertama saya mati loncat ke sini dan airnya belum diturunin makanya saya bilang turunin dulu airnya masih bisa diambil gak usah lari ya jalan aja dan loncat standar shadow 31 jadi biasa di bawah ini di atas mungkin karena jarak airnya naik jadi dia ngambang ngambang nyangkot disini turun kesininya mas standar aja biarkan dia maju karena memang rada ini saya ganti pake ini baraj kan baraj ini jangan pake api saya pake yang lain apapun lah yang pentingnya jangan api inilah lightning lah ya nah ini yang gini-gininya bisa ditembak sekarang magic bone kan ya magic bone gak pake lah udah mau belak ini kalau gak mau bisa dibaris aja biar dia gak gerak atau di poinnya di damage dari jauh lah banyak itu pada moldak semua jadi mending digini atau kalau misalnya beneran takut kelepot pulang 300 doang demenya pake ini ya sebagian kalau kita gak lurus banget ya miring begini yang disebelah-sebelah sini ini moldaknya moldak sendiri dia tuh ini mah gak sih masih anak gua mesmernya untungnya dia ke pinggir tuh hilang hilang-hilang dong dia wih ngeri amat bagus di rumah saya tau sih saya tau suaranya jadi saya tinggal jalan jauh sedikit beres lady lion jangan lupa jangan lupa hup di tanknya itulah bodo amat tau tidak semuanya kena itu tuh bodo amat saya tank buah buah teriah banyak temennya lihat dulu kayaknya salah sih minumnya kalau dia gak mau magic dan dia mau apa gak mau mendekat sudian yang magic aja sih ya bagus misal lah kalau modi ini gitu maksudnya tidak terlalu menyarankan ngelawan ini keramaian ini kebanyakan gak gampang mending teleport pulang aja kalau berhasil teleport pulang walaupun ya muslihan yang hidup lagi ini ini berdu di untung sih dia memang gak mau maju dia jadi bisa tertlik disini gitu bisa ngecam itu dia datang sendiri geser geser moldaknya tuh kalau itu masih sudah apal rangenya jadi gak gak ini sebenernya gak semua orang apal rangenya sejauh apa bang kapan moldaknya bang waduh ini gak moldak moldaknya random sekali kalau darahnya dikit biasanya iya udah mau malta masih belum stagger kan tuh jadi ini ini yang keras oh nice steger dia kira-kira itu lihat keras dia sangat-sangat dapet helmnya lagi pula saya nyanyi helmnya by chance atau enggak nah oke ini udah ini kesini enak pakai ini ini so facultation ada satu lagi jadi kita dapat ciri so location dua pas kaya lagi minum dulu ya biar aman hell of thorn dapet gober eh bukan disini bukan disini kalau mau duduk tadi tab belah mana dari ini ya kalau nggak salah ini bukai dulu ya bukai dulu bukain duduk sih saya saya nyemang nggak duduk cuma saya ngasih lihat nomor berapa 3 sih ada yang jendelanya bolong kalau nggak udah keluar gini aja tadi ini shortcut yang dari atas kalau nggak mau dilawan dulu ini langsung naik aja langsung naik piting nggak bisa masuk dari sini tinggal miring badan kalau masuk begitu mah bagian dulu ke ini aja deh emang ada barang disini cuma barang nggak terlalu gimana sih biasa aja abang 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 kalau ini di daksel 3 ini susah secara ada guard counter di daksel disini guard counter itu anakmu sendiri way grab itu kalau tangannya goyang dulu itu berarti dia ngegrab jadi itu hindari dulu bentar shadow ramp jalan lagi ini sehingga saya memang pada dibangunan semua nggak ada yang di tengah tengah banget tadi ya pohon metal thorns tadi yogen ada dua pula ini kayaknya saya memang duduk dulu ini kalau ini ntar bang antar delisian dan lagi lagi oke 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 jadi dua eris 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 occult satu eris grace yang lagi dicari NPC nya juga cuma dua oke oke build kri smith start 4 Ingat saya mah Itu doang Jadi Bisa dua-duanya jadi weapon Atau dua-duanya jadi anak Kalau saya mah paling Terserah sih Terserah Kalau saya mah satu weapon satu anak Nah Tepat yang tadi Kalau sudah bersih Karena sudah dilawan ya Tau Kalau gagal tadi ini liftnya Ini kan kalau dianya sudah mati Dia gak akan nongol lagi Cuma ada yang gitu-gitunya aja Bossnya memang kuat sih dia Tapi kalau berhasil dibunuh sekali aja Udah cukup Kita ke bawah Cuma ini di atas ada barang dulu Kita akan ambil self-face doang ya Kembali ini bukan Bukan mau ngejain bossnya Battlefield Priest Kupuk satu Ini ngebuk apa ini Golden Greece sama drawstring Golden Greece Wine Wall Holy ya Mantap Yang tadi Ini nambahin efek juga Reduce FPUs to summon spirit Boleh tuh Jadi kalau suka manggil-manggil anak tua Terus merasa start line sudah cukup Nah udah Manggilnya pakai itu Jadi Kebutuhan main Gak perlu sampai 20 kan 20 buat manggil Tish ya kan yang paling mahal kan Kalau gak salah ada yang lebih mahal sekarang Gak perlu 20 sekarang Mungkin cuma Berapa Gitu Nurun sedikit Jadi startnya bisa dipindahin ke start lain yang lebih dibutuhkan Gitu Udah manggil juga Tinggal ganti lagi pakai helm lain Ya Itu cuma buat pas manggil aja Oke Ini dulu Ngalain Jangan duduk kalau ini Duduk aja Memang durasi ini Duduk lanjut Kita lanjut Oke Turun sini Ramp Sampai disini Itu saja ambil Iris of Grace Itu dia Belak bawah sini ada lagi Marikas run Duduk Dan depan ini boss Nah Distrik ini selesai Kalau ada barang yang ketinggalan Itu saya kasih lihat Biasalah Jadi distrik ini selesai Tapi cuma dibukain bossnya aja Area ini juga Item udah Tinggal bossnya aja Nanti di episode lain Kita fokus ke Sini Oke Apa kalah lawan bossnya Saya siapin dulu Sudah boss itu Langsung ada boss lagi Ini ya Prepare 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 Ya dia Bossnya tuh Oke Gak ada Gak ada Yang baru ya Sambil ngomong Sambil jalan Soalnya rada lama Dia dirot bisa Tapi susah Itulah kenapa saya pakai Rottenbread Kalau kena sekali kan lumayan Dia tipe gravity Jadi senjata-senjata Yang khusus gravity Yang dipakai lawan Lain service Macam Ini saya ngeluarin Meteoric ore Atau misalnya Senjata yang Jari gede itu Itu juga bisa Atau kita pakai Macam Rocksling Yang gitu-gitu Itu juga bisa Ada bonus lah Sedikit Tambahan Mantap ya tempatnya Kita belum Melawan bosnya Disini ada Invasion Jadi Nunggu dulu Ada yang datang Rinse of mirror Saya pakai ini Ready Jainan ini Ready Baru ganti nanti Nyobain pakai Meteoric ore Walaupun sebenarnya Biasanya Unsheet sih Pakainya Pakain Unsheet biasa Enak Nah itu dia Nah ini Kembarannya Ana Jadi Ana Sebenarnya Apakah kita yang bunuh Atau gimana Itu juga Gak terlalu ini ya Halo Ini udah Ini udah Kayaknya dulu Waduh Wih Bleeding Wow Keren I need a ring Bahaya Apa yang dia mundur Harusnya langsung Nyerang itu Dapat close of night Eh ini Sorry Oh Bad loss Itu saja Dan tembakan yang tadi Yang scatter shot Itu dari sininya Penuh sih Gak lah Lanjut aja dulu Nah Terus saya pakai Senjata bener Saya menang Waktu itu pakai ini ya Simple Cold Cold uchi Jadi blood loss Sama frost Combo-combo 2 ini Combo blood loss Sama frost Saya pakai Saya nyobain Kuat Atau tenaga Ada tenaganya Atau enggak Kalau enggak ada Ya udah Mending Cold uchi Karena Cold uchi Yang dikasih Unsheet Itu kan Staggernya gede Dia stagger Bisa Enggak susah Di staggernya Standar lah Gitu Bojang harus Wah berapa Kalau itu Bisa Apalagi saya Manggirnya Mimikan Jadi double Blood loss Frostnya Double Ini ada Marika Untungnya Ketika kita Nyampe di area Bossnya Itu enggak Langsung berantem Jadi mau Buff Itu bisa Buff dulu Aja sebelum Ke boss Tumbuk aja Buff Buff attack Buff defense Pokoknya Tumbuk aja Tuh Kesong Manggil dulu Nyantai Kita Manggil Minum Ready Rottenbred Ini Ini juga Ini sama Rocksling Saya Ready Misalnya Saya Satu Satunya Satunya Panah Misalnya Udah Boleh Tidak Masalah Minum 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 Maju Biasanya Suka Laser Kelawa Nah Oh Kesana Bisa Mungkin Nunggu Ini ya Nah Jangan Kepancing Di Ininya Di pinggir Di pinggirnya Ada tangan Itu banyak Sekali Tuh 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 Pas Minum Kita Di depan Aja Mimik Bang 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 Mimik Yah Nggak Kerasa Untungnya Lancatnya Agak lama Tuh 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 Diblok Boleh Tuh Tembus Diblok Diblok Ditahan Bisa Cuman Enak Di Ini Nah Ini Lihat Tanah Ini Ada Ada Bagian Yang Nggak Kena Tau Sembur Dulu Sampai Kena Tapi Ini Mah Kan Saya Belanja Di pinggir Serangan Di pinggir Banyak Dan Rotten Bread Nya Nggak Efektif Cuma Sekali Mending Saya Berantem Mending Saya Ajar Sekalian Aja Ya Mending Dia Ajar Sekalian Jangan Gitu Lagi Lagi Biar Tuhan Gap Apa Kalau Nggak Di Habisin Ya Salah Sendiri Tuhan Dah Standar Aja Ini I Misalnya Nyering I T Memang Nyering Inti Ganti Sama Saya Nih Nambil Di Bawah Nanti Nggak Usah Di Rotten Pemgin Kalau Khusus Build Fade Pakenya Decaying Mungkin Sekali Sembur Bisa Itu Ya Kena Jadi Meskipun Susah Kena Tetap Tetap Kena Puli Kurang Apa Alas Pakai Puli Enak Sebenarnya Tapi Ini Adalah Ini Buat Buat Tambah Nambah Aja Blood Loss Mungkin Kalau Loss Satu Lagi Paling Damage Standard Aja Tapi Nggak Ada Yang Ini Blood Oh Ya Ada Blood 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 Loss Balik Gitu Dahlah Oke Panggil Minum Maju Banyak Masa Saya Stay Di Depan Si Di Roll Simple Diblok Boleh Tapi Tambah Diblok Aduh Salah Salah Momen Itu Was Nah Biarkan Dia Mukul Ganti Target Kalau Sudah Jelas Ganti Target Baru Kita Unsheet Langsung Di Gitu Gede Kan Memiknya Tapi Mati Lagi Sayanya Ngeri Ya Tau Bocor Cepet Bocor Alternatif Meteor Ponyi Ponyi Di Pinggir Di Pinggir Itu Keputusan Yang Bener Jelek Paling Kalau Mau Nga Segini Kalau Dia Ngadep Mimik Dan Mimik Ada Di Sisi Yang Jauh Jadi Kita Ngadep Pinggir Kita Pakai Meteor Atau Ditembak Rock Slink Maksudnya Lagi ya Panggil Minum Minum Role 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 Cepet Sih Kenanya Tapi Sengayam Lumayan Buat Tambahan Kalau Saya Tuh Rollnya Ditahan Ya Aduh Kalah Itu Saya Malah Roll Ke Arah Itu Bunyu Banget Cung Oke Jangan terlalu lurus Senggaknya kalau satu kiri satu kanan bisa lah Awalnya kebetulan gini mah dia lagi disitu kan Terang aja Udah tuh mundur lagi Jarinya Ngeri Pas Walaupun Ternyata yang jauh Dini aja Wuh Pas Siyung Sampai belakang Mungkin Ini saya di ujung Ini Tari Tidak 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 Keblok semua Nice Kumpung gitu Cross masuk Dan lo sudah masuk sekali Tiga kali bisa Sedikit lagi stagger Sedikit lagi stagger Untung bayangkan bisik Jatuhkan kepalamu Nah gitu Terada lama Soalnya Nice Dapet Kalau fase 2 dia terbang dulu Jadi kalau misalnya Nah udah gini Nah udah 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 Fase 2 Dini aja Sambil mundur ya Tuh Moody Meteor boleh Nah ini Lihat ini Lihat tanah Tapi udah Udah fast Pasti gak kena Nyantai aja Nah Roll Gitu Kalau dia sudah kembali Seperti biasa Baru kita maju lagi Oh Oh ini serangan Yang ini Oh Saya kira yang terbang dong Ini mah cuma ini aja Itu bisa di blok Kalau mau Kalau gak di roll juga Gak masalah Bersana dia Bagus Lampung gini Masuk saya Dah Dia loncat Kena sentil ini doang Itu Coba Wah ini mundur ini Pasernya memang Rada ngeselin Saya giniin aja lah Sambil nunggu ini Lama ini Jadi Ada momen Buat menembak Sekali lagi Paksa ini Mother of finger Asik Kosong ini Tadi kan gak saya ambil Ya Pas Tadi kan ada yang Dia terbang Saya kira dia terbang Yang tadi yang mau Kayak ngelaser Nah kalau ngelaser gitu Saya sendiri masih gak tau Cara ngelawannya gimana Makanya saya tank kan Udah lah saya tank aja Udah saya tau gak akan mati Gitu Itu momennya Sangat lama sekali Kalau dia Ngarahnya kebetulan Kemimik Kita langsung spam Yang gak ada itu Pokoknya tembak lah Tembakan apapun Gitu mau Misalnya kalau gak punya Saya punya black blade Mau ditembak boleh Atau mau pake Asal fornya kebetulan Yang nembak Ice spear Atau pokoknya Tembak aja Itu Lama Kalau saya terlihat Pake itu Meteor Karena ya adanya itu Yang bisa itu Dan dia punya stagger Jadi ketika sudah tembak Dua kali Tiga kali Pake stagger Biar tusuk lagi Pokoknya Tembak aja Saya pernah nyoba lari Lari Gak kurang cepat Roll Beamnya kegedean Jadi Meskipun rollnya sudah nembus Masih kena Jadi kayak Aduh ini gimana Udah lah Di tank aja lah Yang pentingnya saya Lihat darah penuh Oh udah gak apa-apa Kena sambar sekali Sisanya saya tembak Yang pentingnya jangan Negara ketamat Bikin dulu Ya Dapat selevel tuh lumayan Oh bisa selevel lagi 40.000 dari sini lah Buka ini satu tak Bukaan sang hero satu Ya Udah episode ini selesai belum Masih ada Bikin lagi Tinggal pulang Kesini Kita bakal Berantem Lagi Sama siapa Sama Yolan Dan Bapak Imir Itulah kenapa saya bilang Lu belanja dulu Karena nanti Bapak Yolan mati Eh Yolan enggak Yolan enggak mati Tapi Imir Mati Jadi Jadi dulu Datangin aja Sronnya Nanti bakal ada Declare Tebelatnya Saya enggak Dia pakai ini Harusnya Malah diadu Keren dia gerakannya Kan satu pakai Ini satu pakai ini Kan mantep Nanti lu Jauh Jauh Alah Nggak keganti Nggak keganti Nggak keganti Nggak keganti Nggak keganti Nggak keganti Jain Han Jan 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 Wajib Jan Ya baiklah Kalau 11.000 Ya Rukit Malah lepas Tanya Nah Kalau si Mirnya Mas saya pakai Apa ya Waktu itu Ya enggak terlalu ingat saya pakai apa tapi kedua memang resist magic sih dia resist magic jadi bolehlah ditembak aja tembak itu tidak sehingga saya mungkin-mungkin ya bisa manggil mimik jadi jadi kayak fase 1 lawan jalan sedua lawan ini dimana ya dia yang suruh ini gitu dia yang suruh ngebunyiin gila sudah dibunyiin ya kayak kita ngebunyi ininya sih malah dia marah ini ya ya A fine other You will be My shining star Brought me a mother's strength And my fingers Mine You will be mother Untungnya ini udah api Jadi bisa keluar ininya Saya berdiri dekat sini Karena banyak serangannya yang bisa kehalangan Sama tembok Saya berdiri disitu Punya sini aja dulu Sini jangan kayak penakut tuh Anak-anakmu saya matiin lo Arahta Gak apa-apa gitu doang nih Wow Yang dulu ini Bisa manggil nih Gak masalah sih sebenernya Tuh Entah bang Saya sedang ini Teleponnya udah gak kayak Miriam Tau yang Miriam yang diatas Leon yang itu kan jauh sekali tuh Ini mah enggak Saya nyaranin senjatanya Maka kenapa pake LGS Senjatanya yang nge-slash ke kanan Mirwell bearing Masternall Hypris 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 Oke Itu dia Conceal di abundance of square main binis Oh Gak ada kok di ini Oh Nah The circular design It's lightless Import link Increase intelligence And arcane Itu dua Jadi nampaknya Iente sama arcane Oke Sip Ada mbak ini Bosmu sudah mati loh Kasih Terserah Ya Grace mau cold Disini saya kasih Grace Biar dia jadi anak bos kita Oh 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 It's light As if our night Simply never was Tidak dapat jalan Satu lagi Jangan lupa Grace nya disini Grace nya disini Ya Saya ini bang kok Saya udah loncat disini Tiba-tiba gak dapat disini ya Makanya jangan di subscribe Tontonnya Satu lagi Kita mengakses Dari atas sini Ya Dari sini aja deh Oke Eh di atas ya Kita turun Hati-hati turunnya Nah iya Reset Bisa mati Agak Agak jauh aja sih ya Musuhnya ya Agak Cuma gak terlalu Oke Turun Nah Turun lagi disini Jadi ke kanan Ini turun Lihat Sudah bisa loncat Kalau belum Kalau belum turun lagi Kalau belum Turun lagi sedikit Belum turun lagi sedikit Belum turun lagi lah Ya Dikit ya Mau jalan boleh ya Kalau takut kepleset Terus 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 Sini Nah dari sini Nah dari sini aja Turunnya Barat-barat kali Dia Kapet Tuh Asher Anna Into Shrine of Night Jalan Spirit Ash Dan langsung jalanan Catatan sedikit Kalau misalnya Main di versi yang Oh Kita juga bisa ngeini ya Bisa di ini lagi Bisa dilepas lagi Kalau mau Catatan sedikit Kalau Misalnya Main di versi yang Misalnya main bajakan Di versi yang Masih lama 122 Atau 122 Yolan Jangan di upgrade dulu Karena Ada yang bilang Dia malah Gak bisa di Ini Jadi dia harus Ngedetect yolannya Masih plus 0 Tapi kalau versi baru Waktu itu Om Dia udah plus 9 Terus plus 10 Baru dia join Bisa Jadi di versi baru Udah fix Tapi di versi lama Gak Dah Kayaknya gitu aja Untuk Episode sekarang Nah besok Bukan besok Maksudnya di episode selanjutnya Kita akan Ngerjain boss Semua Tadi kan di Sponnya Hampir gak ada boss Jadi ini Kita bersihin bossnya Plus Ini juga Gayus Terus yang di bawah ini Sama yang disini juga Kita bersihin Jadi satu video Isinya boss Setelah itu Kayaknya ini udah Semua Kayaknya udah hampir Bener-bener Udah semua Kita baru masuk Shadow Tower Dari arah depan Tapi apakah langsung Ke mesmer Gak Kita explore lagi Ke bawah Sini Karena Untuk kesini Kita harus masuk Dari Shadow Tower Dari depan Ya Gitu aja Thank you Tunggu lagi Nanti di episode selanjutnya Kalau ada pertanyaan Silahkan Asi 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 Tunggu lagi